Halo semuanya, selamat datang kembali di channel LogiZone dan di video gue kali ini gue akan coba ngebahas seputar new update ya new update yang terjadi di next update-an berikutnya yaitu di tanggal 8 bulan 8 jadi bisa dibilang tanggal 8 bulan 8 ada update-an dan lumayan worth it update-annya dari segi event, dari segi pengoptimalan dan juga dari segi pembaruan itu lumayan oke semuanya jadi menurut gue ini akan ngebantu kalian juga untuk yang lagi ke VK1 akan lebih mudah untuk mendapatkan reward dan juga di event kali ini akan datang bahkan banyak hadiah golden head tabur cuy jadi untuk para-para F2P harus bisa dapet reward-reward ini nih dimana reward yang di update ini akan bisa berpengaruh dengan komandan expert legend kalian karena hadiahnya gak main-main ada banyak golden head atau golden legend ya atau patung legend yang bertaburan di next event oke deh tanpa bahasa basi kita langsung aja bahas seperti apakah kondisi eventnya dan juga pengoptimalannya seperti apa sehingga jauh lebih mudah dan lebih menarik let's go halo sobat-sobat gamers dimanapun kalian berada dan disini gue mau kasih tau ada sebuah website ya yang dimana website ini bisa membantu kalian untuk memenuhi kebutuhan game kalian yaitu diantaranya adalah bisa tab up untuk all games dan juga ada regber dan midman all games juga ada jasa joki ada jasa convert dari paypal, crypto, wise sampai ada western union dan juga ada yang namanya bot race of kingdom ada juga jasa joki migrasi dan juga ada jual beli akun nah disini nama websitenya yang selengkap ini adalah gallerytopupindonesia.com dan bukan hanya itu di gallerytopupindonesia.com juga itu mereka menyediakan yang namanya flash sale dan lu bisa kunjungi websitenya setiap hari untuk melihat apakah ada flash sale yang menarik bagi kalian atau enggak nih jadi bisa lu kunjungi tiap hari websitenya yaitu gallerytopupindonesia.com tunggu apa lagi? langsung buruan dan let's go oke teman-teman semua gue akan bahas tentang new update yang terjadi di tanggal 8 bulan 8 dengan judulnya kisah heroik ya yaitu di poin pertama ada sistem kepercayaan jadi sistem kepercayaan ini adalah sebuah updatean yang menurut gue untuk di poin pertama gue kurang setuju dan kurang seru menurut gue yang ada mana-mana main kerjaan lu untuk klak klik-klak klik layar contohnya seperti ini kami telah menambahkan sistem kepercayaan baru dan banyak dialog baru untuk 8 komandan lu bisa cek keterangannya disini ada Chow Chow, Minamoto, Arvid dan sebagainya ada 8 orang lah intinya ya dan lanjutannya lagi disini komandan di atas akan muncul di kotamu mereka akan kelintar-kelintar tuh jalan di kota lu dan kamu akan dapat berinteraksi dengan mereka kamu dapat meningkatkan kepercayaan mereka padamu dengan berbicara dengan mereka atau memberikan apel emas pada mereka seiring dengan meningkatnya kepercayaan komandan kamu akan membuka bab biografi mereka dan dialog eksklusif baru dalam bahasa Inggris lanjut lagi setelah mereka mencapai level kepercayaan tertentu kamu juga akan menambahkan emoji animasi eksklusif komandan jadi ini adalah poin pertama update-an di new update ke depan nanti bakal ada komandan kelintar-kelintar jalan-jalan di kota lu kayak kalau lu dragon lah konteksnya nanti mereka akan ajak ngobrol lu kalau lu check-in mereka akan sedikit ngambek sih tapi kalau lu ladenin kelak-klik-kelak-klik layar lu nanti mereka akan ngasih hadiah berupa level kepercayaan makin tinggi levelnya lu bakal dapat hadiah tapi hadiahnya gak begitu worth it karena hanya emoji doang ya kan hanya emoji doang atau emoticon lah lebih tepatnya ya emoticon gitu-gitu doang yang bikin lu ngelag ketika lagi karuak gitu bikin rancu ya jadi hadiahnya itu doang gak ada hadiah buff tambahan apapun ketika levelnya tinggi atau level rendah pun gak akan ada juga jadi hanya sekedar itu-itu doang oke kalau gitu masih biasa aja updateannya untuk yang poin pertama tapi di poin kedua update-nya luar biasa menurut gue yaitu dimana poin keduanya melintas lautan bintang Altrair dan Vega ditakdirkan untuk bertemu kembali rangkaian event festival CC telah dimulai dan kami telah menyiapkan sejumlah event untuk acara tersebut poin pertama doa Esmerlada kita tidak pernah tahu kapan roda kehidupan akan berhenti berputar mungkin keberuntunganmu akan berubah poin keduanya uji keberuntunganmu untuk memenangi sebagian hadiah Esmerlada oke gue akan membahas tentang event Esmerlada event Esmerlada ini adalah event yang seperti Wall of Fortune atau kalau pengen lebih detailnya lagi lu bisa tonton videonya dimana disitu gue uji coba keberuntungan gue main Esmerlada dengan muter 35 kesempatan sekaligus tapi kagak hoki juga judulnya apa ya main event Esmerlada judulnya kalau gak salah ya dan lu bisa tonton itu untuk lebih detailnya tapi hadiahnya sangat worth it lu bisa puter 35 kali dengan cara gratis asalkan lumayan di seluruh event yang ada nanti bahkan bisa puter 35 gratis 35 kali puternya bisa dapat tema kota yang pertama contohnya adalah tema kota seperti ini tema kota yang seperti ini gue dapatnya dari Esmerlada nih bentar tema kota untuk kafa yang seperti ini dari Esmerlada gue dapatnya tapi gue gak tau nih kedepannya dapat hadiah apa tema kotanya gue kurang tau terus poin keduanya bisa dapat dekorasi kota dari 35 puter tadi ya dekorasi kota yang seperti-seperti inilah nih dekorasi kayak gini, kayak gini dan segala macemnya udah itu poin ketiganya bisa dapat speed up juga dan selama putaran itu udah pasti dapat ya poin selama 35 puter pasti dapat itu tapi kalau koki-okiannya bisa dapat golden head bisa dapat gems, bisa dapat equipment dan segala macemnya itu kalau koki-okinya dan kalau lo mau tambah 10.000 gems lagi lo beli kesempatan muter 10 kali lo bakal dapat golden head 10 biji jadi saran gue lo tambah aja 10.000 gems lagi biar dapat golden head itu sangat worth it tapi ingat muternya atau bakar gemsnya jangan terburu-buru di events merlada lo harus sabar mainin semua event yang ada dulu nanti kita kayak event semua sudah selesai baru lo puter biar maksimal dan biar bakar gemsnya gak terlalu banyak kalau lebih seperti itu ya tapi untuk tim-tim yang hanya berguna atau hanya mencari tema kota gak usah bakar gems karena 35 itu udah include tema kota lebih seperti itulah lanjut lagi di poin keduanya menuju apa ini mencari keajaiban ini ya mencari keajaiban temukan persenjataan kuno dan tempuh jalanmu menuju kekuatan hanya terbuka untuk kerajaan pada musim 3 atau musim penakulukan pada awal event oke ini eventnya kalau yang ini ya menuju kekuatan ini mencari keajaiban ini ini eventnya sangat gak worth it karena harus bakar gems yang gak sedikit sekitar 500 gems nanti lo akan disuruh mencari persenjataan atau material bukan material sih atau item-item formasi lah dan sifatnya random gacha jadi sangat gak worth it ya oke lanjut lagi di poin selanjutnya yang kelingkas sama gue perang diruntuhan bertempurlah di medan tempur kuno untuk mencari harta kalun yang hilang jadi ini lo bener-bener pakai 1 March war-nya war pakai 1 March rekrut-rekrut pasukan di map itu ya jadi nanti kalau rekrut lo udah banyak lo bisa bertempur dengan pasukan lain yang menang bakal dapat pasukan yang kalah tadi jadi makin kuat, makin kuat, makin kuat dan lo akan juara 1 eventnya bentar gak sampai 5 menit kok dan berhadiah Gorin Head juga biasanya tapi gak banyak sampai 1-2 biji aja satu harinya lumayan lah buat tambah-tambah tabungan Gorin Head lo lanjut lagi berlomba melawan waktu siapa yang dapat menghabisi barbarian paling banyak dengan waktu singkat ini juga berhadiah Gorin Head asal dengan catatan lo bisa keing 1 dan clue pengerjaan event ini adalah regroup dengan kawan-kawan lo atau dikerjakan beramai-ramai alias kalau lo sendiri-sendiri gak akan bisa dapat hasil maksimal kalau mau regroup cari temen yang banyak yuk titik sini kita berbaran bareng nanti bakal dapat poin yang maksimal oke dan semua event di atas hanya berlaku untuk yang kerajaannya sudah masuk di 21 hari kalau kerajaannya belum 21 hari eventnya tetap ada tapi gak semua tapi untuk yang di atas 21 akan lengkap eventnya jadi silahkan untuk KDKD baru ataupun KDKD yang udah senior-senior nikmati event-event terbaru ya menurut gue ini new update yang cukup oke oke di poin ketiga yaitu ada optimisasi Lost Kingdom jadi ada perubahan di Lost Kingdom nih terutama di KVK bagi yang kesulitan di KVK ada kabar baik nih untuk di next KVK selanjutnya dan KVK-nya bakal tabur riwat jadi buat yang menang hadiahnya gak itu-itu aja tapi akan jauh lebih banyak dan jauh lebih memanjakan kalian terutama buat aku ikon F2P akan jadi jauh lebih mantep lah akunya tiap menang KVK gitu ya oke yang pertama meningkatkan hadiah pencapaian Crusader tertentu peningkatan ini akan berlaku untuk Lost Kingdom yang dimulai setelah update jadi nih untuk yang baru masuk KVK sebelum update-an gak akan ada perubahan hadiahnya masih sama seperti dulu tapi setelah masuk setelah update baru masuk KVK itu bakal dapat hadiah yang luar biasa cuy oke untuk kerajaan di musim 2 hingga musim penangkulukan kami telah menambahkan peti pilihan formasi ke dalam hadiah pencapaian Crusader tertentu yang selanjutnya untuk kerajaan di musim ketiga hingga musim penangkulukan kami telah menambahkan batu transmutasi ke dalam hadiah pencapaian Crusader tertentu jadi di hadiah KVK nanti pencapaian lu bakal ada hadiah formasi dan juga batu transmutasi batu transmutasi itu apa sih bang kalau bagi KVK 1 ini yang belum tau batu transmutasi itu adalah batu yang tampilannya seperti ini fungsinya buat apa fungsinya buat rubah buff yang ada di aksesoris lu atau di formasi lu nih lu bisa kunci dan segala macemnya tuh lu bisa kunci cuy semua mau lu aja lu mau maneng lu kunci itu fungsi batu transmutasi bisa ngerubah buff lah yang terinya bapuk jadi bagus gitu lu gak lebih seperti itu dan bakal muncul di hadiah KVK ya itu akan jadi jauh lebih baik jadi gak usah beli-beli karena mahal harganya kalau beli-beli jadi bisa dapetin di map KVK menarik lanjut lagi di optimasi kisah selanjutnya ya apa nih oh ini mengurangi kesulitan dari beberapa misi Lost Kingdom Chronicles dalam kisah perang tanpa akhir perjalanan jauh terang dan gelap kami juga telah mengurangi kesulitan dalam menuduki Benteng Crusader jadi Benteng Crusader di KVK 1, 2, 3 akan dibuat jauh lebih mudah daripada sebelum-sebelumnya karena banyak banget nih di KVK 1 yang gak bisa ngambil Benteng Crusader dengan alasan gak punya T5 semuanya T4 power kecil-kecil nah dengan adanya seperti ini gue rasa gak ada lagi yang gak bisa ngambil ya harus jadi permudah nih gue gak tau dipermudahnya dengan cara apa yang jaga T4 mungkin atau yang jaga Bentengnya pakai T5 tapi sedikit jumlahnya kurang 50% mungkin gue gak tau tapi yang jelas keterakannya akan dipermudah jadi untuk kabar-kabar baik untuk KDK-DKVK 1 yang mati bukan dari SingStar bisa dapat claim hadiah yang sering maksimal juga oke yang koin lanjutnya adalah menambahkan leaderboard penghargaan musim dalam 3 hari terakhir dari Lost Kingdom kamu akan dapat melihat gubernur dengan jumlah unit terbunuh terbanyak jumlah unit hilang yang terbanyak dan juga jumlah yang disembuhkan terbanyak oke ini hanya sekedar hanya sekedar pencapaian doang ya untuk yang top-top rank di KVK cuy dalam segi mati dead kill dan juga healingnya oke lain keempat dalam kisah yang kamu dapat mengarahkan 2 pasukan untuk bergabung dengan rally oh gue bisa pakai 2 march nih untuk join ke rally yang sama gitu ya mungkin ya kamu telah mengoptimalkan proses untuk mengganti pasukan yang telah kamu kerahkan ke 1 rally kamu selanjutnya dapat mengganti 1 pasukan tunggal alih-alih mengganti 2 pasukan secara bersamaan oh iya jadi untuk bisa reinforce rally bisa pakai 2 march ya oke menarik cuy kalau beneran seperti ini pemahaman gue tentunya akan jual lebih sulit gue untuk dapat slot di rally ya karena untuk bisa ngisi dapat slot rally itu susah banget cuy dengan adanya bisa pakai 2 march tentunya akan makin susah tapi ini satu pencapaian yang luar biasa menurut gue sehingga kalau ada wells-wells yang membernya pada males warnanya 3 VK1 ya lebih tepatnya ya dia bisa ngisi sendiri gitu rallynya ngisi paling banyak sendiri gitu oke lah cocok nih buat orang-orang yang single factor ya wells-wells single factor yang baru meneroka yang ngerasa bahwasannya power besar lah segalanya cocok oke poin selanjutnya selama tahap pertama event of the crusader apa ini kamu bisa dapat bertukar potongan parkman dengan semua gubernur di dalam kerajaanmu tidak hanya dengan anggota aliansimu oh iya 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 jadi EVF crusader ini adalah prika VK ya jadi kalau prika VK lagi kill marauder itu kan lu dapat fragmentnya kalau lu gak cocok kan bisa tukar dengan satu aliansi doang nah sekarang cukupannya dirubah menjadi satu kingdom jadi kalau mau berdagang akan jauh lebih mudah nih berdagangnya gak sesulit kemarin karena emang kemarin gue banyak banget fragment gue yang numpuk gitu loh jangan ada di update ini berharap mudah-mudahan potongan-potongan kalian tetap berguna gitu ya oke ke-6 mengutimalkan event past glory perubahan ini akan berlaku untuk lost kingdom yang dimulai setelah tanggal 11 jadi di updatean ini semuanya hanya untuk past glory ya nih oke past glory itu apa sih past glory itu adalah event yang berhadiah golden hat atau event yang disuruh donasi pakai pake foot stone atau apalah pokoknya event yang muncul ketika lu bisa dapetin benteng crusader buat supaya bendera jadi satu gitu loh oke yang pertama tingkat kesulitan dari beberapa tahap event telah disesuaikan bergantung pada musim oke mungkin kalau di kvksoc misalkan lu butuh poin 1 juta buat bisa selesai mungkin di kvk1 butuh 200 ribu doang atau 500 ribu doang jadi juga lebih mudah gitu buat ngelesainnya mungkin ya dibuat lebih simple atau lebih sedikit gitu targetnya yang kedua durasi maksimum tiap tahap event telah diubah oke waktunya dirubah ya disini 3 hari untuk tahap pertama tahap pertama itu kalau gak salah lu disuruh donasi tahap pertama pake foot wood stone ataupun gold ataupun gems itu dikasih waktu 3 hari tahap kedua itu disuruh kill barbarian sama barbarian fort tahap kedua dan tahap ketiga itu dikasih waktu 2 hari juga yaitu tuker golden head semua patung lu ditukerin dari ijo sampai ke biru sampai ke epic dituker bakal jadi golden head sebanyak 20 biji nah itu waktunya cuma dikasih 2 hari doang oke jika tugas pada tahap tertentu sudah belum selesai dalam durasi tersebut event akan secara otomatis berpindah ke tahap berikutnya oke jadi otomatis pindah ya gue gak tau nih kalau pindah gitu dapat buffnya atau enggak gue kurang paham kalau dulu-dulu sih sebelum abetan tetap dapat buffnya walaupun berpindah ya tetap dapat buffnya tapi sekarang gue gak tau nih soal dulu tuh gak 2 hari cuy 4 hari kalau gak salah 4-4-4 sekarang berubah ya oke kini ada batas jumlah mendali pahlawan yang dapat kamu raih dalam tahap ketiga dari event setelah kamu meraih mendali pahlawan hingga berjumlah maksimum kamu tetap dapat mendonasikan patung komandan untuk mempercepat pembangunan kembali benteng kusider milikmu namun kamu tidak akan mendapatkan pembangunan kembali oke bentar ya bentar oke ini gue udah pindah ke akun gue ya gue udah pindah ke akun gue yang infantry dan kalau kita cek kita bahas tentang pass glory tadi ya pass glory itu disini kalau lo gak tau nah pass glory itu disini bakal dirubah ya bentar pass glory mana nih nah ini ah bukan ding nah ini pass glory nih jadi maksudnya adalah patung mendali itu seperti ini ya heroin mendali jadi kalau misalkan lo udah dapet maksimal gue gak tau maksimal disini apanya gitu loh lo gak akan dapet ini lagi gue nih udah mentok nih ya udah mentok kalau gue jual gue mesti dapet tuh gue mesti dapet mungkin di next update gak dapet lagi ya mungkin itu yang dimaksud dan sekarang tuh waktunya lama cuy ini ini bisa nyampe 4 harian loh bahkan lebih sekarang dibuat 2 hari nah jadi lo gercep tuh ya kalau mau nuker-nuker golden head disini tuh bisa dapet golden head loh jadi patung-patung tadi akan dirubah atau dileburin jadi kayak gini hero mendali nanti hero mendali bakal rubah jadi golden head epic ya kan bintang tuh speed up juga ada ada resource juga ada buku XP gitu loh jadi lo bisa lo rubah ke mana-mana yang lo mau lah intinya ya kalau lebih seperti itu tuh ya update-an eventnya dan yang tadinya tahapnya-tahapnya 4 hari 4 hari berubah menjadi 3 hari 2 hari dan 2 hari gimana masing-masing bisa ngasih lo buff kapasitas hospital kecepatan mengumpulkan sama semua damage 40% jadi ini worth it banget untuk selesaikan oke menarik cuy kurang lebih seperti itu ya tentang pass glory kita back to akun gua latunya lagi let's go kurang lebih seperti tadi ya tentang pass glory gua kasih gambaran tipis-tipis aja dan lanjutnya kini ada batas jumlah mendali pahlawan dapat kamu raih dalam tahap ketiga dari event oh tadi kan gak ada batasannya tuh berarti nanti bakal muncul tuh batasannya menarik kalau meraih mendali pahlawan hingga jumlah maksimum kamu dapat menonisikan patung kamu untuk percepat oh iya bener-bener-bener berarti nanti keterangannya bakal ada limitnya ya gak bisa mau kayak gua tadi cuy ada limitnya berarti mungkin gak sejur lu ya mungkin limitnya akan jauh lebih luas juga untuk bisa claim semua reward mungkin ya biar gak nyisa-nyisa gitu karena kalau nyisa developer rugi sisanya bakal berubah jadi resource jadi mereka developer harus keluar resource lebih gitu buat ngasih sisanya mungkin di gini biar gak dapet biar gak lebih-lebih ya oke lah terserah lah develop mau gimana ya yang poin ketujuh ada poin perubahan terbaru yaitu optimisasi beberapa teks fungsional dari di dalam Lost Kingdom perubahannya hanya bersifat kosmetik saja yang tidak mengaruhi kejalannya game jadi misalkan tampilan-tampilan tulisannya jauh lebih estetik atau jauh lebih enak dilihat di map KVK nya hanya berubah phone dan sebagainya doang gak pengaruh apa-apa ya oke yang poin keempat ini bagi pengguna PC jadi yang udah pake handphone gue rasa cukup sampai sini aja ya karena di bawahnya gak ada lagi yang poin keempat pengoptimal versi PC jadi lu pengen pake di PC akan jauh lebih enak mungkin lu yang baru main di PC juga bisa coba dengerin ini karena mungkin akan ngebantu lu kini kamu dapet menggunakan alamat emailmu untuk login oke mungkin jauh lebih simple kali ya kayak misalkan ditambahkan login via lilit karena selama ini di PC gak bisa login via lilit nah mungkin bisa nih oke kedua menambahkan perintah ketika mengklik kanan avatar pemain oke ada bakal ada shortcut baru atau perintah baru dengan klik kanan ya mengoptimalkan kinerja atau desain laman pengaturan oke diperbarui lagi nih pengaturan lain mengoptimalkan event hasrat hati kamu dapat mengubah komandan pilihanmu ketika event sedang berlangsung apaan nih perubahan yang akan berlaku untuk event dimulai setelah update gue gak tau hasrat hati ini event apa anjir yang ketiga yang kedua menambahkan penghargaan juara olimpia arc of series dan lost kingdom ke dalam profil gubernur jika salah satu pasukan bertempur dalam beberapa pertempuran tanpa kembali ke kotamu semua laporan akan dikelompokkan secara bersama di satu sub judul dalam kontak masukmu jadi gak perlu banyak march lagi ya atau gak perlu banyak report lagi gitu karena selama ini kalau lu battlefield ranknya ilang atau lu musuhnya mati itu muncul report ngehit sebiji musuhnya kabur dapet report sekarang selama pengaturannya lu rubah dimana pasukan lu gak boleh pulang ketika habis bunuh musuh atau sebaliknya report akan jadi satu ini juga akan menghemat lantang laporan lu ya jadi lebih enak gitu bacanya cuy oke oke optimasi sisi pertempuran menambahkan kemampuan untuk mengerahkan beberapa pasukan sekaligus pada layar pengerahan pasukan periksa kotak pilih sekaligus untuk memilih template pasukan tersimpan yang kamu akrahkan oh jadi kalau lu nih untuk para whales yang ngeluarkan pake 5 atau 7 march gak perlu satu-satu lagi ngeluarinnya anis bisa langsung tujuhnya keluar setelah bersamaan jauh lebih simple ya gue gak tau nih untuk pc atau hp juga bisa gue gak tau tapi disini keterangannya pengoptimalan versi pc sih oke pengoptimalan pertempuran ini untuk semua kayaknya ya ini untuk semua kayaknya karena judul baru lagi cuy optimasi pertempuran liat aja nanti ya untuk semua untuk pc doang gue gak tau menambahkan rencana garisun untuk commanding garisun kotamu jika salah satu commanding garisun default tidak berada di kotamu maka otakkan balik ke rencana garisun berikutnya yang tersedia saat mengerahkan pasukan untuk bergabungan relay atau garisan jika ada beberapa jenis unit yang dikomendasikan sistem akan memprioritaskan untuk masuk jenis unit yang dikomendasikan mereka membuat pasukan default dalam urutan prioritas infantik mana itu unit pengapungan menekankan generasi ketuk dan tahan pada peta mengurangi kemungkinan mengetuk sesuatu secara tidak sengaja oke membuat efek kabut di jual olimpia lebih mulus mengubah lokasi tombol kecualikan di jual olimpia dan krisis seroli membuatnya lebih intuitif dan lebih mudah diakses menambahkan pintasan ke event secara karuak nah ini penting nih buat pengguna-pengguna pc ya karena kalau kita main karuak itu suka bete cuy yaitu klik ini klik karuak terus baru summon itu kayaknya PR banget deh kliknya banyak nanti bakal muncul disini kayaknya ya jadi klik ini bisa langsung summon otomatis gitu jadi lebih simple ya oke menarik kurang lebih update-nya seperti inilah update-nya ya gak ada update-an lagi ini akan terjadi di tanggal 8 jadi bersiap lah untuk memiliki update-an terbaru banyak kemudian hati yang tabur dan juga banyak keseruan lainnya tentang perubahan-perubahan di cafe ke 1, 2, dan 3 akan dipermudah tentang tingkat kesulitan benteng, crusader, dan sebagainya jadi gue rasa benar-benar senang lah untuk karuaknya mati karena pengambilan reward-nya akan juga lebih mudah jadi gue rasa misalnya dulu dan sampai ketemu di next video gue selanjutnya dan bye-bye teman-teman semua gue pengen barian dulu soalnya selamat menikmati